Itulah peluang usaha dengan modal kecil bahkan tidak punya modal setting wireless, setting mikrotik kita tidak membutuhkan modal Orang punya mikrotik datang kita setting dan sudah ada profitnya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Munir TV jumpa lagi dengan Munir Kali ini kita berbagi atau share tentang pengalaman usaha hotspot wifi Dengan menggunakan sinyal 4G maupun dengan menggunakan optik, fiber dan usaha-usaha yang lain Termasuk usaha untuk penjualan perangkat dan juga usaha yang lain yang dibanding dengan hotspot wifi Sahabat semua 4 tahun yang lalu di tempat ini belum ada sinyal 4G BTS 4G nya kurang lebih 12 km dari sini Sehingga kita mengambil dengan antena outdoor waktu itu menggunakan antena Yagi TXR yang pernah direview pertama kali Menggunakan antena Yagi TXR dengan ketinggian kurang lebih 12, ada yang 15 meter di beberapa tempat Dan menarik sinyal 4G 12 km tanpa hambatan Antena Yagi TXR di 4 tahun yang lalu masih sangat bagus Dibandingkan dengan yang sekarang banyak yang sudah kurang worth it Oke dengan menggunakan antena outdoor dan modem yang pertama kali digunakan Huawei E3372 yang highlink yang kita bisa logban Dan membeli kuota pada saat itu banyak kuota Karena disini hanya sinyal telkomsel Sehingga kita memberi paket-paket kuota yang agak murah Pembelian kuota saat itu antara 1.300 sampai 1.700 dalam 1 giga Karena kita beri dalam ratusan gigabyte Sehingga jika kita kalkulasi ke dalam 1 gigabyte Didapatkan kurang lebih 1.300 sampai 1.700 rupiah Dengan pembelian kuota di bawah 2.000 rupiah Kita bisa menjual saat itu sampai tempos 25.000 dalam 1 gigabyte Kenapa? Itu pun menjadi rebutan Kadang-kadang karena menggunakan E3372 yang kapasitasnya terbatas Hanya di bawah 10 user maksimal pada saat aktif Karena kebutuhan ada yang kebanyakan main youtube dan juga online mengirim data Sehingga walaupun E3372 itu bisa sampai 15 user Namun dengan speed antara 10 sampai 15 mbps Yang didapatkan dengan antena Yagi saat itu Itu digunakan di bawah 10 user secara bertama Sehingga banyak pelanggan yang antri Kemudian kita ganti lagi atau kita upgrade lagi dengan Tepeling MR 6.400 itu di beberapa tempat Di beberapa tempat dan juga ada teman-teman lain yang menggunakan di desa tetangga Dengan mengambil sinyal 4G menggunakan antena outdoor juga Dari sisi profitnya mempunyai margin keuntungan yang sangat besar Dari paket di bawah 2.000 rupiah dalam 1 gigabyte Dengan hasil penjualan saat itu di atas 20.000 Kadang-kadang 25.000 rupiah Naiknya berlipat-lipat Ini bagaimana menikapi peluang usaha Di saat sinyal 4Gnya sudah ada Maka di tempat ini tutup Dan dipindahkan ke area yang no sinyal lagi Atau area yang sulit sinyal Dimanfaatkan untuk membantu mereka-mereka yang membutuhkan Oke sahabat semua Di tempat lain juga ada yang menggunakan internet satelit Seperti punya lintas harta Dan juga ada punya ubiku Masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing Akan tetapi rata-rata internet langit ini Internet yang menggunakan satelit ini sangat mahal Sehingga menjualnya ke pelanggan Pelanggan tidak puas dan boros kuotanya Dialami oleh pengguna usaha wifi dengan menggunakan sinyal satelit Oke sahabat semua Usaha dalam hotspot wifi itu mempunyai beberapa peluang Di antaranya adalah menjual voucher langsung Yang kedua kita bundling dengan produk lain Yang ketiga kita bisa menjual perangkat Dan yang keempat kita bisa menjual jasa settingnya Atau jasa software dan hardwarenya Itu adalah beberapa peluang Sehingga sahabat yang mempunyai kehalian Jangan hanya menghabiskan kuota Atau hanya menghabiskan waktu dengan berdebat Akan tetapi kehalian yang ada bisa dimanfaatkan untuk Menghasilkan profit Itu yang penting untuk sahabat-sahabat atau teman-teman yang punya kelebihan di bidang teknologi dan jaringan Oke sahabat semua Itulah informasi tentang usaha hotspot wifi Yang dulu dimulai dari awal dengan sinyal adanya Oke sahabat semua itulah informasi dari usaha hotspot wifi Yang dimulai dari hal-hal kecil yang bisa menghasilkan profit yang besar Dalam usaha yang dipikirkan adalah profitnya Jika tidak ada profitnya atau profitnya kecil Berarti ada yang salah dalam membaca peluang usaha di area sahabat Menjual poceran ini sudah banyak dilakukan Yang kedua adalah banding dengan produk lain Banding dengan produk lain Ada teman di kabupaten yang mempunyai penginapan atau kos-kosan Mereka banding dengan kamar kos-kosannya Jadi orang membayar kamar sekaligus dengan membayar wifi-nya Itu sudah paketan sehingga harganya sedikit berbeda Dengan kamar atau kos-kosan yang tidak ada wifi-nya Kemudian yang kedua ada teman yang menjual gorengan Banding dengan wifi-nya Sehingga orang datang minum di tempatnya Dan sekaligus menikmati gorengannya Mereka bisa menikmati wifi gratis Walaupun terbilang gratis Akan tetapi ini sebenarnya harganya sudah ide Sudah masuk ke dalam paket gorengan atau penjualannya Ini yang disebut dengan banding Seperti Orbit melakukan banding dengan paket telekomsela Yang khusus untuk dibanding dengan device tertentu Banding yang lain Ada sahabat atau teman disini juga yang Banding wifi dengan usaha rumah makannya Jadi pengunjung yang datang ke rumah makan Untuk menikmati hidangannya Sekaligus bisa mendapatkan wifi gratis disana Ada teman yang di desa yang tidak ada jaringan fiber Mereka juga menggunakan sinyal 4G Untuk wifi banding dengan rumah makannya Jadi mereka menggunakan kuota Karena membelinya dengan kuota Ini yang perlu diperhatikan Jika kita menggunakan paket bandwidth Maka bisa digunakan waktu Akan tetapi jika kita menggunakan kuota Sebaiknya menjual kuota Jika kita membeli dalam 100GB Kemudian kita menjualnya dalam 1 jam berapa rupiah Atau 1 hari berapa rupiah Kemungkinan kita akan rugi Karena pengurasan kuotanya sangat besar Ini perbedaan antara fiber yang menjual bandwidth Dengan sinyal 4G yang kita jual kuota Oke itu paket banding Yang pertama jualan voucher sudah biasa Sudah banyak yang melakukan Yang kedua banding Usaha yang lain seperti di Monit TV juga Usaha fotokopi ATK percetakan Banding dengan hotspot wifi Jadi setiap pengunjung yang melakukan fotokopi Kita berikan gratis untuk pengunjung Sambil menunggu untuk fotokopinya Kita berikan gratis untuk wifi Demikian juga sahabat-sahabat yang lain Di tempat yang lain Mereka banding dengan usaha Usaha yang lain Demikian juga ada teman yang membuka Usaha swalayan Atau toko Ketika ada pengunjung datang Untuk membeli snack Langsung disediakan tempat untuk wifi gratisnya Itu banding Oke sahabat semua Yang berikut adalah menjual perangkat Kita bisa memilih perangkat Yang dibutuhkan oleh tetangga Dibutuhkan oleh kerabat Dibutuhkan oleh teman-teman Berupa perangkat wifi Mulai dari modem router 4G Dengan pengetahuan jaringan yang kita miliki Kita bisa menjual perangkat tersebut Kepada orang-orang yang membutuhkan Terutama di daerah-daerah terpencil Ada teman di Sulawesi Tenggara Yang pernah kontak Dengan melakukan settingan wifi yang sederhana Kemudian dia juga menjual perangkat Di saat beliau istirahat dari perusahaannya Beliau bisa memanfaatkan Kemampuan ini untuk mendapatkan profit Sambil mengisi waktu kosong Menjual voucher wifi Dan juga menjual alat Keuntungan yang terbesar Juga ada pada menjual alat Apalagi di daerah-daerah terpencil Oke itu yang ketiga Dan yang keempat adalah Kita bisa menjual jasa setting Jasa setting router modem Access point mikrotik Dan juga yang lain-lain Router wireless berupa repeater dan juga extender Jasa setting ini Pengalaman beberapa bulan yang lalu Ada juga melakukan setting mikrotik Jadi mikrotik voucheran biasa Tidak rebate settingannya Kita melakukan 11 unit mikrotik untuk setting Settingnya hanya sehari sudah bisa selesai Mereka hanya menjual voucher sederhana Untuk beberapa titik Dengan cara yang sederhana Dengan demikian 11 mikrotik ini Kita bisa setting dalam waktu 1-2 jam Sudah selesai Dan ini dibayar sampai puluhan juta Jadi bayangkan ini Sangat mempunyai peluang Bagi di daerah-daerah yang tertentu Sudah tentu Tidak untuk semua daerah Bagi area atau daerah yang sudah banyak Tenaganya Ini sudah menjadi murah Atau bahkan Kita gratiskan untuk kita Bundling dengan yang lain Oke sahabat semua Itulah peluang untuk mendapat profit Dari wifi Mulai dari voucher wifi Kemudian bundling wifi Dengan produk lain Kemudian perangkat wifi Kita jual Kemudian yang keempat adalah Setting atau jasa setting Wifi atau wireless yang lain Itulah peluang usaha Dengan modal kecil Bahkan tidak punya modal Setting wireless Setting mikrotik Kita tidak membutuhkan modal Orang punya mikrotik Datang kita setting Dan sudah ada profitnya Semoga bermanfaat Salam sukses buat sahabat semua Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!